Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Gagal penalti di Manchester United Versus Middlesbrough Anthony Ilanga jadi korban rasisme online Manchester United Secara mengejutkan tersingkir oleh tim Divisi 2 Middlesbrough Diputaran keempat FA Cup 2021-2022 Sabtu 5 Februari 2022 Bentuknya pemain sayap 19 tahun Manchester United Antony Ilanga Menjadi korban rasisme online Manchester United kalah 7-8 Lewat adu penalti Ilanga adalah Algojo ke-8 Manchester United Di laga ini, dan dia gagal Mengeksekusinya menjadi gol Manchester United pun tersingkir Setelah pertandingan sejumlah komentar Rasis membanjiri Instagram pribadi Ilanga Dilansir Sky Spot, salah satu juru bicara meta perusahaan yang memiliki Instagram Mengatakan bahwa mereka telah menghapus sejumlah komentar di laman Instagram Ilanga Saat ini penyelidikan sedang berlangsung Diungkap oleh J. Emmanuel Thomas J. Emmanuel Thomas sempat men-screenshot komentar-komentar rasis yang ditujukan kepada Ilanga Striker klub Aberdeen itu kemudian mengetweet screenshotan itu Sungguh muda ditebak tulisnya Hancur dan kecewa Manajer Maja Trinati Traff Rangnit mengungkapkan bahwa Anthony Ilanga merasa hancur dan kecewa setelah gagal mengeksekusi penalti Dalam pertandingan melawan Middlesbrough pada ajang FA Cup Anthony Ilanga siapapun bisa membayangkan bagaimana dia hancur dan benar-benar kecewa Kata Rangnit di ETV Itu adalah penalti ke depan dan semua berhasil dikonversi Pelatih Jerman itu mengungkapkan semua pihak kini mempunyai tanggung jawab untuk mendukung Anthony Ilanga Momer Ronaldo hibur Ilanga usai gagal penalti Sebuah aksi berkelas dilakukan Cristiano Ronaldo Bintang Portugal itu terlihat menghibur Anthony Ilanga setelah gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan melawan Middlesbrough Maja Trinati tidak mampu berbuat banyak di ajang FA Cup Mereka disingkirkan Middlesbrough pada ronde keempat Sabtu 5 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Padahal lagi di Old Trafford ini Maja Trinati dan Middlesbrough bermain imbang 1-1 selama 120 menit penuh Galca dan Sancho berhasil dibalas Matskru Alhasil pemenang pertandingan pun harus ditentukan lewat adu penalti Pada babak ini Setan Merah ternyata harus menyerah dengan skor 7-8 Ilanga yang ditunjuk sebagai eksekutor ke-8 Maja Trinati gagal menjalankan tugasnya dengan baik Ronaldo hibur Ilanga Usaha kegagalan itu Anthony Ilanga tertunduk lesu di lapangan Cristiano Ronaldo kemudian mencoba menghiburnya saat berjalan ke lorong stadion Dukungan Rashford Dukungan kepada Anthony Ilanga juga ditunjukkan Marcus Rashford Dia meminta Ilanga untuk segera bangkit setelah gagal mengeksekusi penalti Hancur dan kecewa Sementara itu manajer Setan Merah Raffernit mengungkapkan bahwa Anthony Ilanga merasa hancur dan kecewa setelah gagal mengeksekusi penalti Anthony Ilanga siapapun bisa membayangkan bagaimana perasaan dia Dia hancur dan benar-benar kecewa Kata Raffernit kepada ITV Jadwal Manchester United Setelah tersingkir dari FA Cup, Manchester United banyak waktu untuk bersadi Pasalnya mereka akan kembali bertarung dalam ajang Liga Premier Setan Merah akan berkunjung ke Markas Brunley pada Rabu 9 Februari 2022 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat Di Stadion Trovemore Manajer Terunati saat ini duduk di peringkat 4 kelas Liga Premier Mereka mengumpulkan 38 poin dari 22 pertandingan Alami masalah Raffernit ungkap kondisi Jadon Sancho dan Bruno Fernandes Manajer Interim Manajer Terunati 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 mengabarkan kondisi terkini Jadon Sancho dan Bruno Fernandes Setelah pertandingan melawan Middlesbrug di FA Cup Manajer Terunati tidak mampu berbuat banyak di ajang FA Cup Mereka disingkirkan Middlesbrug pada ronde keempat Sabtu 5 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Pada lagi di Ultravoid ini, Manajer Terunati dan Middlesbrug bermain imbang 1-1 selama 120 menit penuh Gol Jadon Sancho berhasil dibalas Matskrok Alhasil pemenang pertandingan pun harus ditentukan lewat adu penalti Pada babak ini, Setan Merah ternyata menyerah dengan skor 7-8 Kondisi Sancho dan Bruno Jadon Sancho dan Bruno Fernandes yang terlihat mendapat masalah saat laga berjalan Pusai laga tersebut, Raff Rangnit mengabarkan kondisi terkini dari kedua pemain tersebut Jadon tidak mengalami jedera, Bruno mengalami masalah pada bagian punggungnya Tapi dia bisa menyelesaikan pertandingan, kata Rangnit di situs resmi klub Semoga pada hari Selasa semua pemain kami tersedia lagi tambahnya